Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video saya Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara mendownload sheet Di aplikasi WA Autorespon Tanpa harus menutup aplikasinya Jadi kita bisa langsung Melihat data yang sudah masuk Maupun data yang sudah ada Kita download dalam bentuk Excel Tanpa harus menutup aplikasinya Nah untuk langkah-langkah yang perlu Dilakukan adalah yang pertama adalah Membuat kata request Jadi requestnya itu menggunakan kata apa Nah contohnya ini saya gunakan adalah Kata unduh ya atau download Atau yang lain juga tidak apa-apa Ini bebas untuk kata kuncinya atau kata requestnya Nah untuk Pembuatan kata request disini Itu berada di File server XLSI atau File Excel ya Nah file Excelnya atau servernya itu berada di Folder WA Autorespon Nah disini ini adalah foldernya Nanti ada satu file yang namanya server .xlsx Nah ini silakan dibuka Nah nanti di halaman setting Nah ini di halaman setting Ini saya tampilkan dulu Seperti ini ya Nah Disini ada halaman setting Ada form Ada tipe autorespon dan seterusnya Lalu kita masuk ke halaman setting Ya halaman setting Nanti ada Empat kolom Ada request Ada autorespon Ada keterangan request Ada tipe autorespon Nah yang pertama adalah request Request berarti Nanti yang diketik itu Kata apa Nah contohnya tadi Saya menggunakan kata Unduh Nah seperti ini ya Jadi tulisannya adalah seperti ini Unduh Terus bagian autorespon ya Di bagian autorespon Isi dengan petunjuk Nah untuk petunjuknya bebas Ini kalimat apa saja bebas Misalkan Ini merupakan Fitur Untuk Download Sheet Nah contohnya seperti ini ya Dan seterusnya ini semuanya Untuk yang autoresponnya bebas Mau diisi apa saja Kalimatnya juga bebas Silakan bisa diketikan Yang penting jangan dikosongi Yang pentingnya jangan dikosongi Walaupun cuma menggunakan Karakter A saja Atau karakter X saja Kayak gini Boleh gak masalah Yang penting jangan sampai kosong Terus berikutnya adalah Keterangan request Atau kolom ketiga Di sini kita bisa isi dengan Hak akses download Jadi karena Yang di download itu berupa Sheet atau mungkin data yang Rahasia Atau mungkin Penting ya Nanti kita bisa berikan Hak akses Jadi nanti yang bisa Mendownload itu Siapa saja Nanti bisa Mungkin kalau misalkan Datanya berupa Data PBDB Nanti yang bisa mengakses Atau bisa mendownload Cuma Panitia PBDB saja Jadi selain itu Itu gak bisa Kita bisa memberikan Hak aksesnya Dengan cara Mengetikan Seperti ini Ada Tanda kurung buka Tanda Lebih kecil ya Terus akses Titik 2 Admin Nah admin ini adalah Nama sheet Nah nama sheet ini Nama sheet admin ini Nanti diisi dengan Nomor Yang bisa Atau diizinkan Untuk mengakses Kata unduh ini Ya Jadi saya kasih Tulisan seperti ini Di bagian keterangan request Nah seperti ini ya Akses Seperti ini Terus Titik 2 Admin Nah untuk adminnya Katanya boleh admin Boleh Panitia atau apa Bebas ya Yang penting nanti Ini ada Sheetnya Nah ini saya tulis Adalah admin Sedangkan di bawah sini Nanti ada Sheet admin ya Sesuai dengan Yang ada di sini Ini harus ada Admin Nah di dalam admin Nanti ada Satu kolom yang Tulisannya Atau judulnya adalah No Telepon Nah nomor telepon ini Adalah Nomor teleponnya admin Yang bisa untuk Mengakses Fitur ini Siapa saja Ditulis di sini Nah misalkan kontaknya Sudah disimpan Di sini ditulis dengan Nama kontaknya Namun kalau misalkan Nomor WA nya atau kontaknya Belum disimpan Kita cukup menuliskan Nomor WA nya ya Nah nomor WA Kalau misalkan ditulis Tanpa menggunakan Nama kontak ya Ditulis menggunakan Format seperti ini Petik Plus 6 2 Terus 8 5 2 Dan seterusnya Ya Kayak ini Nah Menggunakan format Seperti ini Kalau misalkan Menggunakan Sudah disimpan Dan ada namanya Di kontak kita Kita tulis Nama kontaknya Ya Misalkan Bapak Andi Misalkan Nah seperti ini Pakai petik ya Depannya pakai petik Supaya terdeteksi Sebagai teks Jadi kalau misalkan Nomornya berupa Atau belum disimpan Ditulis dengan nomor WA nya Pakai format seperti ini Tapi kalau misalkan Sudah disimpan Di nomor HP Atau di kontak kita Maka ditulis dengan Nama yang berada di kontaknya Seperti itu Ya Terus kemudian Ini hak akses sudah Jadi hak aksesnya Berada di Seat admin Sudah Terus berikutnya Kolom keempat adalah Tipe autorespon Nah tipe autorespon ini Wajib diisi dengan Tulisan download sheet Rupesar Rupesil Tidak masalah Silahkan tulis dengan Download sheet Nah mau tulis manual Boleh Mau kopas dari atas Juga boleh Atau Berupa pilihan yang Ada di atasnya Juga boleh Ini kan nanti Kalau Kita pilih Nanti biasanya Disini ada pilihan Nah disini ya Kalau misalkan Muncul pilihan Silahkan pilih download sheet Kalau misalkan Tidak muncul pilihan Silahkan tulis Atau ketik Download Download sheet Tanpa Spasi Untuk guru besar Guru kecil Tidak ngaruh Sama saja Berarti ini adalah Kata kunci untuk Mendownload Sheet yang ada Di aplikasi W Autorespon ini Kata kuncinya Unduh Ini petunjuknya Ini hak Aksesnya Terus ini Tipe autorespon Kalau misalkan Keterangan request HKSnya Tidak ada Ini dikosongi Seperti ini Berarti semua Siapa saja Bisa mengakses Kata unduh ini Tapi untuk Kalau misalkan Tidak ada Keterangan Isi dengan Karakter apa Bebas ya Di sini Yang penting Jangan sampai kosong Untuk Autorespon dan Keterangan request Jangan sampai kosong Tapi kalau misalkan Mau memberikan Hak Akses ke Orang tertentu Silahkan ditulis Di sini Oke Seperti itu Sekarang di Saya save Saya simpan Terus Saya buka Aplikasi WA Autoresponnya Lalu Saya buka WebBA Saya klik ya Nanti akan Buka otomatis WebBA Kita tunggu Sampai Terbuka ya Lalu ini Sudah masuk Aplikasi Sudah terhubung Oke saja Ini berarti Sudah sukses ya Terus kemudian Sekarang kita coba Untuk Mendownload Atau mengunduh Seat yang ada Di sini Nah sedangkan Seat yang ada Di aplikasi ini Ini ada Seat absen Ada seat admin Ada seat DB nilai Dan seterusnya Nah sekarang Saya coba Contohkan Misalkan Pertama ini adalah Unduh Terus tanda bugger Peserta tes Jadi artinya Mengunduh Atau mendownload Seat peserta tes Nah peserta tes Di sini Isinya adalah Seperti ini ya Ada nis Ada nama Kelas token Jadi kita akan Mengunduh Seat ini Tanpa harus Kita menutup Aplikasi ini Nah caranya Adalah tadi Yaitu Unduh Bugger Peserta tes Nah kita coba Akses Kata kuncinya ya Yaitu unduh Terus tanda bugger Terus peserta tes Berarti nama Seatnya Saya coba Enter Kirim Nah di sini Ada keterangan Maaf Anda Tidak memiliki Hak akses Nah kenapa Anda tidak memiliki Hak akses Karena tadi Untuk hak akses Itu cuma Ada dua Yaitu Tadi kalau tidak salah Ada nomor WA Dan Kata Andi ya Atau Bapak Andi Kita bisa lihat Di sini Bagian Atau Seat Admin Nah di sini ya Jadi Hanya dua ini Ada 0852 00 Dan seterusnya Terus dengan Bapak Andi Cuma dua Nomor WA ini Yang bisa mengakses Kata unduh Nah kalau misalkan Mau menambahkan Berarti tinggal ditambahkan saja Tapi ingat Tadi Kalau misalkan Berupa nomor Yang belum disimpan Tulisannya seperti ini Kalau misalkan Kontaknya sudah disimpan Silahkan tulis dengan Nama yang ada di Kontaknya Nah contohnya seperti ini Kontak ini Atas nama AS Atau AS Terus Q AS Spasi Q Berarti disini ditambahkan AS Spasi Q Maka otomatis nanti Bisa untuk mengunduh Atau mengakses Kata kunci ini Nah sekarang Saya tambahkan dulu ya Saya tutup aplikasinya dulu Saya tambahkan Adminnya Di file servernya tadi Saya buka lagi File servernya Saya masuk ke Sheet admin Lalu saya tambahkan Nama kontaknya Yaitu AS Q Nah huruf besar Huruf kecil Silahkan disesuaikan saja Berarti tadi AS Q Berarti sudah disimpan ya Atau sudah ditambahkan Lalu saya simpan Jangan lupa disimpan Lalu saya tutup Terus buka aplikasinya lagi Saya buka WBA Sampai nanti Membuka Situs Atau WBA ya Kita tunggu Sampai prosesnya selesai Oke ini sudah masuk Sudah terhubung Oke Lalu saya coba Akses lagi Kata kunci yang tadi Dengan nomor yang sama Yaitu Dengan nama Kontaknya ASQ Tadi disini Untuk ASQ yang sebelumnya Untuk kata unduh Masih terkunci Dan tidak bisa mengakses Nah sekarang saya coba Akses lagi Sekarang ya Padahal tadi sudah Saya tambahkan Harusnya sih bisa Ya Ini buktinya disini Di bagian Sheet admin Ada kata ASQ Berarti sesuai dengan Kontak yang saya simpan disini ya Oke Saya Akses Atau Saya ketikan Kata kuncinya Unduh Tanda bugger Peserta tes Lalu Saya kirim Nah seperti ini Maka otomatis Sheetnya akan Terdownload Nah Dengar-dengar disini Untuk Sheet di peserta tes Isinya adalah ini Peserta tes Isinya ini Sekarang saya coba Buka Sheetnya Nah saya download dulu Lalu saya buka Dan hasilnya adalah Seperti ini Nah ini kan Sama kan Sama isinya Sesuai dengan Yang ada di Aplikasi ini Namanya Atau isinya Sama semuanya Nah seperti itu ya Jadi mendownload Sheet peserta tes Nah seperti itu Nah sekarang Gimana kalau misalkan Dengan kondisi tertentu Jadi contohnya Seperti ini Cara yang kedua Atau cara mendownload Yang kedua Unduh Tanda bugger Peserta tes Terus where Where Terus kelas Sama dengan 7A Maksudnya adalah Mendownload Sheet peserta tes Dimana Kolom kelasnya Itu isinya adalah 7A Nah 7A Kalau misalkan disini Di bagian peserta tes Ada 7A 7B 7C Maka nanti yang terdownload Cuma Kelas 7A saja Ya Jadi Kita bisa Mendownload Dengan kondisi tertentu Dengan kata kunci tadi Where Where itu berarti Dimana Kelas Kolom kelasnya Adalah 7A Nah 7A nya Jangan lupa Dikasih petik 1 Depan dan belakang Nah Karena disini 7A nya Cuma 7A saja Ya berarti otomatis Nanti munculnya Juga sama Nah Ngetiknya Seperti ini Ya Ngetiknya Saya Kopikan Atau saya ketik Unduh Tanda bugger Peserta tes Spasi Where Spasi lagi Kelas Sama dengan 7A 7A nya dikasih petik 1 Ya Depan dan belakang Lalu saya kirim Maka otomatis Akan mendownload Sheet Peserta tes lagi Dengan Kelas sama dengan 7A Nah karena Kelas 7A semua Ya otomatis Akan terdownload Semuanya Nah ini kan 7A semua Kalau misalkan nanti ada 7B dan 7C Otomatis 7B dan 7C Tidak akan Terdownload Karena yang Di download Cuma 7A saja Nah seperti itu Terus Kondisi berikutnya Adalah seperti ini Mendownload Sheet peserta tes Dimana Untuk namanya Untuk kolom nama Itu ada Kata maunya Ya jadi Disini kan Ada nis Ada nama Ada kelas Ada token Nah saya akan Mendownload Sheet peserta tes ini Tetapi yang namanya Ada kata mau Nah mau itu Yang mana saja Nah mau itu berarti Yang ini Abimanyu Abimanyu ya Mau lidah Nah ini kan ada Kata mau Atau ada Karakter MAU nya Berarti nanti Otomatis Siswa kedua ini Terdownload Tapi untuk siswa pertama Tidak terdownload Karena tidak ada Kata maunya Di bagian namanya Nah selain ini Selain Abimanyu Ada juga nanti Ini Ardian Mau Lana Nah ini juga Ada maunya Berarti nanti Yang terdownload Ada Abimanyu Dan Ardian Nah sekarang saya coba ya Akses Kata kuncinya Unduh Tanda bagar peserta tes Where Nama Like Nah disini dikasih Like Like berarti Mengandung ya Unduh Tanda bagar peserta tes Berarti mengunduh Sheet peserta tes Dimana Atau where Kolom namanya Like Like itu berisi Atau mengandung Mau Nah maunya dikasih Tanda petik di depan dan belakang Terus Tanda persen Persen Ya di depan dan belakang Ya Jadi nanti ada kata maunya Lalu saya enter Atau saya kirim Nah sekarang Saya cek Hasilnya seperti apa Harusnya cuma ada Dua Nama saja Yaitu Abimanyu Dan Ardian Maulana Nah sekarang saya download Lalu saya buka Nah kita cek Disini Nah ternyata cuma Ada tiga ya Disini ada tiga Karena disini Afrizal Rizkika Alwi Mau Lana Nah ini juga sama Ada maunya Abimanyu Mau Lida Ada maunya juga Ardian Mau Lana Ada maunya juga Berarti ada tiga siswa ya Tadi berarti ada Tiga ya Satu Dua Dan Tiga Jadi Mendownload Sit peserta tes Yang namanya Mengandung kata Mau Ini ada maunya Ini juga ada maunya Ini juga ada maunya Nah seperti itu ya Itu berarti Bisa juga seperti itu Ada lagi Contohnya seperti ini Mengunduh Atau mendownload Situltah Situltah berarti Yang ini Saya Buka Situltah Seperti ini ya Mendownload Situltah Dimana Atau Dengan kondisi Umur Nah disini Umur Itu ada Isinya Tiga belas Tiga belas Dua belas Tiga belas Dimana umurnya Lebih besar dari Dua belas Jadi Hanya mendownload Yang umurnya Lebih besar dari Dua belas Saja Berarti yang isinya Tiga belas Empat belas Lima belas Dan seterusnya Berarti yang Ini Yang ketiga Avisual riskika Itu tidak akan terdownload Karena tidak memenuhi syarat Ya Berarti mendownload Situltah Dimana kolom umurnya Lebih dari Dua belas Nah sekarang Saya coba Akses Pakai tanda Lebih besar ya Ini seperti ini Undo Tanda bugger Ultra Where Itu dimana Umurnya Atau kolom umur Itu lebih besar Dari dua belas Saya kirim Ini sedang mengunduh Sekarang saya buka Harusnya cuma ada Satu Dua Tiga Ada tiga siswa Harusnya Kita coba Cek Saya download dulu Saya buka Nah Seperti ini ya Ini kan Sudah sesuai Jadi cuma ada Tiga Saja Tiga siswa Itu dengan kondisi Tadi Umurnya Lebih besar Dari Dua belas Disini kan umurnya Tiga belas Semua Berarti sudah sesuai ya Yang dua belas Ini gak masuk Atau gak muncul Terdownload Gak ikut terdownload Disini Berarti sudah sesuai Sudah bagus Dan sudah Bener Lanjut Satu lagi Saya contohkan ya Yang terakhir Unduh Atau mengunduh Atau mendownload Seed ultra Dimana Umurnya Sama dengan Tiga belas Jadi umurnya itu Tiga belas N N itu berarti Dan Dan berarti Harus memenuhi Dua duanya Umurnya Tiga belas Dan tanggal pesannya Ya tanggal pesannya Isinya adalah Dua puluh lapan Bulan sepuluh Dua ribu Dua puluh Ini artinya Mendownload Seed ultra Dimana Kolom umur Sama dengan Tiga belas Dan kolom Tanggal pesan Ya tanggal pesan Itu sama dengan Dua puluh lapan Sepuluh Dua puluh Nah berarti Yang umurnya Tiga belas Terus tanggalnya Adalah Dua puluh lapan Berarti Yang didownload Harusnya yang Ini Cuma yang Nomor dua Saja Yang abimanyu Yang lain Tidak bakalan Terdownload Walaupun Umurnya Tiga belas Ya karena Disini Tanggal pesannya Tidak sama dengan Dua puluh lapan Tapi ini lima Ini satu Harusnya yang Terdownload Cuma Siswa yang Kedua Saja Karena yang Menuhi Cuma Siswa kedua Ini Sekarang Saya kirim Dan ini Lagi Mendownload Saya cek Nanti Hasilnya Seperti ini Nah Kita lihat Disini ya Yang terdownload Cuma Satu Yaitu Dengan Nama Abimanyu Umurnya Tiga belas Terus Tanggal pesannya Dua puluh lapan Sepuluh Dua ribu Dua puluh Berarti Sudah Sesuai Nah ini Sudah Sudah Jadi Perintahnya Berjalan Sesuai Dengan Yang kita Inginkan Nah Untuk Yang Perintah-perintah Yang lain Silahkan Bisa Dimodif Sendiri Bisa Lebih Kecil Bisa Lebih Besar Bisa Sama Dengan Bisa Menggunakan Like Bisa Juga Menggunakan Sama Dengan Kalau Like Berarti Berisi Atau Mengandung Ya Tapi Dengat-dengat Dikasih Tanda Seperti Ini Persannya Persen-persen Di depan Dan Belakang Jadi Mau Nanti Isinya Berada Di Maunya Kata Maunya Di depan Di tengah Di belakang Boleh Bebas Ya Yang penting Ada kata Maunya Silahkan Bisa Dicoba-coba Sendiri Untuk Fitur Download Seat Ini Dan Semoga Bermanfaat Silahkan Bagi Bapak Ibu Yang Mau Menggunakan Atau Berminat Dengan Aplikasi Ini Silahkan Hubungi Nomor Saya Yang ada Di Deskripsi Video Ini Dan Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di Video Saya Berikutnya So Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh